...saat polisi membeberkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selama konferensi pers, Peggy mengenakan baju tahanan berwarna biru diapit oleh dua petugas polisi. Peggy sempat menggeleng-gelengkan kepala saat Kabit Rumah Spolda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengungkapkan perannya dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dan untuk membahas terkait ekspresi dan juga gerak yang dilakukan oleh Peggy Setiawan, kita bergabung dengan pakar mikro ekspresi, Deddy Triasmara. Selamat petang Mas Deddy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Deddy, kalau dilihat dari ekspresi atau gerakan yang dilakukan dari tersangka Peggy ini, apa yang bisa dibaca berdasarkan mikro ekspresi? Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi ketika Mas Peggy ini di posisi ketika mendengarkan keterangan dari polisinya membahas tentang skenario dan segala macam itu, dia sama sekali sudah pasti sangat tidak nyaman ya, sangat tidak nyaman kelihatan di situ. Dan kemudian dia sangat menunduk gitu ya, sangat menunduk. Dia sama sekali tidak mau menatap ke depan. Nah, terus itu represent apa? Represent bahwa dia di posisi yang sangat, ya saya tidak bisa membela apapun. Karena dia memang tidak dalam kesempatan untuk bisa menjelaskan situasinya. Itu satu. Karena ini kan lebih sifatnya keterangan gitu ya. Terus kemudian ketika dia, kemudian apa, banyak menarik nafas gitu ya, itu tekanannya, pressure-nya pasti berat banget. Setiap orang yang dihadapkan pada suatu posisi seperti itu pasti punya tekanannya begitu besar. Kira-kira gitu Mbak. Kalau dilihat dari gerakan, apa ya namanya, sempat menggeleng-gelengkan kepala, Anda pembacanya apakah ini hanya faktor tekanan karena ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Atau ada faktor lainnya, Pak Didi? Ya, lebih ke misalnya ketika kita tidak yakin, tidak yakin dengan apakah saya mengatakan itu, satu. Atau kedua, tidak menyangka bahwa misalnya dia memang melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi, sampai terdeteksinya sampai sedetail itu gitu ya. Itu hal yang kedua. Atau yang ketiga, sebenarnya itu bagaimana saya menafikan bahwa saya sebenarnya kayaknya enggak begitu deh. Saya ini deh, saya sebenarnya gimana ya, gimana, gimana gitu. Jadi, itu that's cross inside the mind, itu yang responnya seperti itu. Saya, kalaupun misalnya, apakah benar saya melakukan itu benar-benar, ini semuanya berinteraksi, komunikasi di dalam dirinya. Dia sehingga responnya yang terjadi seperti itu. Jadi, dia sepertinya tidak terlalu yakin apakah dia benar-benar melakukan itu gitu ya. Jadi kayak gitu. Pak Deni, kalau dari studi keilmuan mikro ekspresi, apa yang Anda duka? Yang Anda duga, yang Anda baca, dan apa yang ingin disampaikan seorang PG Setiawan saat konferensi persi itu berlangsung? Satu, yang pertama, dari sikap tubuhnya, walaupun dia posisi memang tangannya di belakangnya, posisi menunduk, itu menunjukkan bahwa kalau dia memang merasa, dia totally tidak mau merasa disalahkan, gitu kan ya. Atau orang yang merasa dirinya pun sangat bersalah, dia pasti tidak akan berani menghadapi orang yang ada di hadapannya. Gitu ya. Di sisi lain, kalau kita juga ada ketemu sama case, ada orang yang berani menatap ke depan, nantangin gitu ya. Nah, ini kan dia posisinya, saya posisinya tidak bisa melawan. Itu yang satu. Yang kedua, karena dia sudah di posisi, sudah di belakang gitu. Yang kedua, kemudian ketika dijelaskan kronologis kejadiannya, itu kan semua seperti berurutan gitu. Nah, detail-detail itu yang kemudian membuat dia semakin berpikir bahwa kalau secara ini ya, analisanya dia semakin berpikir, ngeliat lagi, ngeriper lagi, benar nggak ini kejadiannya, ini, ini lagi, nggak ini. Jadi, dia lagi ngeri-calls semua apa yang dia rasakan itu untuk memvalidasi apakah yang benar-benar dia alami itu memang kejadiannya seperti yang benar-benar itu. Pak Dori, ini kan di momen yang sama, usai konferensi pers berlangsung, Pegi Setiawan juga langsung membantah kepada wartawan. Ia menyempatkan diri untuk menyebut bahwa dirinya bukanlah pelaku dari kejahatan pembunuhan delapan tahun lalu. Apakah ini, menurut keilmuan Anda, apakah ini bisa mengartikan bahwa ini jawaban dari ekspresi yang ia berikan saat konferensi pers? Ya, di momen ketika dia bisa bicara, gitu kan ya, dalam konteks ini, momen ketika dia bisa bicara, kemudian, dia merasa bisa mengungkapkan pembelaan dirinya, bagian dari soft defense. Karena, kalau enggak kan, dia tahu konsekuensi logisnya ketika dia diputuskan bahwa dia memang benar-benar bersalah, pasti kan konsekuensi logisnya sudah ada tuh ya mbak ya. Jadi, gimana caranya supaya saya tetap terlihat atau saya akan mempertahankan diri saya, dia ya salah satu caranya ada dengan defense mode, dia dengan saya enggak bersalah, dengan tanpa menyampaikan kalau istilahnya, kenapa dia enggak bersalahnya, di titik mananya, nah itu yang kemudian dia perlu sampaikan detail-detail itu. Oke, Pak Dodi, ini kan di momen yang sama ini juga, tapi di sisi lain, kita lihat bahwa saat tersangka PG Setiawan menggeleng-gelengkan kepala, ada pula momen petugas kepolisian yang berada di sebelahnya, berupaya untuk terlihat dalam tanda kutip yang ditangkap adalah menenangkan dengan cara merangkul. Apakah ini memang upaya untuk menenangkan atau ada apa yang bisa Anda baca? Ini opini ya, asumsi ya, bahwa biar bagaimanapun orang yang ada di posisi seperti Mas Peggy, di depan hadapan begitu banyak orang, mendapatkan tadi itu kronologis yang seperti itu, pasti enggak mudah, gitu kan ya. Stress sudah pasti iya, nah empati yang dilakukan sama petugas ini untuk memastikan bahwa kan ada orang yang tidak cukup kuat untuk menahan beban itu sampai bisa saja satu-satu, tiba-tiba ada orangnya pingsan atau apa, kira-kira gitu. Jadi dia antisipasi itu, jadi itu upayanya. Itu antisipasi. Lalu bagaimana dengan momen saat akhir konferensi pers, di saat Peggy berupaya untuk menyampaikan pendapatnya, menjawab pertanyaan dari wartawan, petugas juga berupaya langsung, opini lagi ya, langsung berupaya untuk menahan. Apa yang Anda baca? Nah, karena ini masih dalam proses ya, proses artinya mau digali lebih lanjut, didalami lebih lanjut, sehingga supaya tidak mengacaukan atau kemudian memis-direct dari apa yang sudah dilakukan, sehingga difokuskan ke situ dan juga memastikan bahwa tetap masih di koridor yang sama. Jadi itu upaya-upaya untuk memastikan itu saja sih, Mbak. Jadi, lebih ke arahnya ke situ, polisinya juga mau tetap in koridor, gitu ya. Di sisi lain, memang kan disini tidak dalam proses, dalam bentuk hak jawab ya, belum dalam kontes hak jawab, menjawab, ininya. Nah, di situ titik yang kemudian yang perlu menjadi perhatian, ada momen untuk siapa? Mengklarifikasi-mengklarifikasi biasanya terjadi di pengadilan atau gimana gitu ya. Tapi ini kan lagi konferensi pers, ya bisa jadi ini momen yang tidak terlalu tepat untuk memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan itu sih. Pak Dodi, di sisi lain, ada pula yang menyebut bahwa ini hanyalah sekedar ekspresi ketika seseorang berada di dalam tekanan sehingga menimbulkan ketegangan syaraf. Apakah bisa dilihat dari keilmuan Anda seperti itu? Iya, kalau dari sepanjang perjalanan waktu dia konferensi pers begitu berdiri di depan itu lihat mukanya tense ya, mukanya tense tarikan-tarikan itunya terus lihat dan dia lebih banyak menunduk dan kemudian responnya dia lebih banyak stay ya kalau itu dari dua di sisi jejaga terus kemudian terlihat sangat tegang sehingga gerakan yang bisa dilakukan hanya dengan menggelengkan desk responnya jadi itu yang disampaikan oleh pikiran bahwa sadarnya saya enggak saya enggak karena ada orang yang saya enggak pelakunya saya bukan pelakunya itu bagaimana mengafirmasi proses afirmasi bahwa memang saya bukan misalnya itu yang bisa jadi seperti itu simpul oke terakhir Pak Dodi apa yang bisa Anda simpulkan berdasarkan keilmuan mikro ekspresi terkait dengan konferensi pers yang berlangsung siang tadi ya kalau dari sisi ini bagaimana perilaku yang bersangkutan respon wajah yang bersangkutan ketika berada dalam situasi itu siapapun yang ada di posisi yang mas Peggy gitu ya pasti akan mengalami tekanannya begitu besar sehingga responnya apakah itu memang sudah jadi sebuah keputusan dalam hal ini kan ada proses sidik berikutnya ya jadi prosesnya itu yang kemudian perlu di benar-benar dipastikan dan dia juga kalau misalnya memang di posisi yang benar-benar tidak dalam posisi sebagai pelakunya maka dia juga harus perlu membuktikan sepanjang tapi kemudian mengarahnya itu sudah dijelaskan secara runut dengan data dan fakta yang ada nah ini yang dan adanya barang bukti dan ini rasa-rasanya itu akan menjadi validasi saja untuk memvalidasi bahwa prosesnya sudah sampai di titik akhir kira-kira itu mbak dan istilahnya selamat melanjutkan prosesnya semoga ini menjadi yang mendapatkan hasil yang terbaik kira-kira gitu mbak baik terima kasih Pak Dodi Triasmara pakar mikro ekspresi sudah memberikan perspektifnya di kompas petang sore hari ini selamat sore selamat menikmati selamat menikmati terima kasih